Pemirsa para korban kebakaran pabrik korek api di Langkat Sumatera Utara dievakuasi ke rumah sakit Bayang Karamedan. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah dari rekan kami Ahmad Ridwan Nasution siap dengan laporannya. Ridwan, apakah sudah ada pihak keluarga yang datang untuk membawa pulang jenazah korban? Selamat sore, sejauh ini sudah terpantau yang terdata sudah ada 7 keluarga korban yang datangi rumah sakit Bayang Karamedan untuk melaporkan bahwa keluarganya menjadi korban dalam ledakan pabrik masjid di Langkat yang terjadi siang tadi. Untuk korban sendiri, mayoritas usianya berapa? Untuk korban sendiri merupakan jenazah pelanian wanita dan ada 5 orang anak-anak yang ikut dalam menjadi korban di peristiwa tersebut. Untuk mayoritas usia sendiri, rata-rata masih umur muda, tapi kita belum mengetahui untuk pastinya usia korban. Anak-anak ini juga bekerja di sana atau seperti apa? Menurut informasi keluarga, anak-anak ini merupakan ikut dengan orang tuanya. Nah, ketika pulang sekolah, ikut dengan orang tuanya dan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Ya, Ridwan, bisakah Anda pastikan berapa tepatnya korban meninggal dunia akibat kejadian ini? Berdasarkan tangkauan saya, mulai dari siang tadi di Rumah Sakit Bayangkara, ada sebanyak 30 kantong jenazah yang masuk ke dalam ruang kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara. Ini artinya 25 pekerja dan 5 anak-anak yang merupakan anak dari pekerja tersebut, begitu? Benar, 25 orang dewasa dan 35 dewasa, 5 anak-anak. Apakah dokter kesulitan begitu untuk melakukan identifikasi jenazah korban? Sejauh ini dokter masih melakukan pendataan dan meminta kepada keluarga untuk membawa identitas seperti cincin, talung, atau yang dikenali oleh keluarga dan juga seperti KTP, kartu identitas seperti itu. Sampai kapan proses identifikasi akan dilakukan? Tadi ini telah dibangun tenda untuk posko, antemortem, dan posmortem. Dan diprediksi hingga malam ini masih berlangsung pendataan. Apakah Anda mendapatkan informasi sebenarnya penyebab dari kematian korban ini seperti apa? Karena tadi kami juga mendapatkan informasi sebenarnya tidak tampak api dari luar, tapi justru asap, hitam, pekat yang membumbung dari sana. Berdasarkan info dari salah satu supir yang membawa mayat-mayat tadi, bahwasannya para pekerja ini dikunci di dalam satu ruangan dan digembok dari luar. Karena tatkamnya itu sedang melakukan ibadah sholat jumat, sehingga para pekerja ini tidak bisa keluar untuk menyelamatkan diri. Jadi para korban mengalami luka bakar begitu rata-rata? Iya, luka bakarnya itu di hampir 99%. Ada juga korban yang selamat, tiga orang, bagaimana kondisinya Ridwan? Berdasarkan informasi yang selamat ada empat orang, yang selamat ini kebetulan tidak ada di lokasi, kebetulan sedang makan siang di luar. Oke, berarti dia tidak berada di dalam pabrik tersebut saat kebakaran terjadi begitu ya? Iya benar, sedang makan siang di luar. Baik, baik. Terima kasih Ahmad Ridwan atas informasinya sudah bergabung sama kami.